KOMISI 4 DPR RI mendukung Kabupaten Musi Rawas menjadi sentra perikanan budidaya air tawar di Provinsi Sumatera Selatan karena wilayahnya yang strategis dan potensi budidaya ikan air tawar yang sangat tinggi. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Sumatera Selatan, Komisi 4 DPR RI meninjau pengembangan potensi perikanan budidaya ikan tawar Kabupaten Musi Rawas yang meningkat pada tahun 2018 mencapai lebih dari 7.700 ton dengan luas lahan 3.500 hektare dan lebih dari 4.600 pembudidaya. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menilai potensi budidaya ikan di Musi Rawas sangat tinggi dan diharapkan dapat menjadi penopang, ketahanan pangan masyarakat, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sepanjang yang kita lihat tadi ya, ini adalah sudut-sudut daripada wilayah Musi Rawas ini, itu banyak sekali kolam-kolam ikan, dan ini adalah suatu potensi untuk bisa menghasilkan ikan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat di Musi Rawas, tapi juga untuk ke daerah-daerah lain seperti Yambi, kemudian juga ke Ibu Kotab. Anggota Komisi 4 DPR RI Fadoli menyampaikan, tim kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI bersama Jejaran Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan bibit ikan dan pinjaman modal untuk meningkatkan produksi ikan air tawar agar dapat berdampak pada kesejahteraan petani. Yang pertama, masyarakat bisa mengoptimalkan budidaya untuk kebutuhan ikan di sini. Ikan kan masih banyak kurang, dan budidaya itu menjadi penting karena menjadi tambahan penghasilan dan bahkan menjadi mata pencaharian untuk mereka. Dari Kabupaten Musi Rawas, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan.